Intro Unit Pelaksana Teknis atau UPT SMP Negeri 2 Binamu Kabupaten Ceneponto, Sulawesi Selatan ini memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 93 tahun Hari Sumpah Pemuda yang diperingati di UPT SMP Negeri 2 Binamu Kabupaten Ceneponto ini dihadiri Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Haji Abdul Halim Moharam MPD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ceneponto Nur Alambasir Kamis 28 Oktober 2021 Dr. Abdul Halim Moharam MPD disambut oleh siswa dan guru dengan tari-tarian dan anggaru sambil mengenakan pakaian adat Bugis Makassar Peringatan Hari Sumpah Pemuda di UPT SMP Negeri 2 Binamu Ceneponto ini menampilkan berbagai atraksi seperti drum band, paski braka, pencak silat, dan masih banyak lagi Peringatan Hari Sumpah Pemuda diwarnai hujan deras namun tak menurutkan semangat para siswa dan guru Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 93 tahun ini mengambil tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh dengan bersatu kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa Peringatan Hari Sumpah Pemuda di UPT SMP Negeri 2 Binamu Ceneponto Peringatan Hari Sumpah Pemuda di UPT SMP Negeri 2 Binamu Ceneponto dan ke-4 Binamu Ceneponto yang ke-4 Binamu Ceneponto yang ke-4 Binamu Ceneponto yang ke-4 Binamu Ceneponto karena tau ini sudah bisa retak muda sehingga kita bisa laksanakan Buatkan di UPT SMP Negeri 2 Binamu Ceneponto besar-besar berasal kemudian ini kita perkenalkan tidak jadinya bahwa pemuda dengan calon punggung di masa depan harus di asa harus diberikan pengetahuan skill yang bagus sehingga generasi generasi kita sebagai pemuda yang masa akan datang berikutnya bersaing dengan memasuki di memperingatan hari sumpah pemuda di UPT SMP Negeri 2 Binamu Janeponto ini guru terbaik dan siswa berprestasi diberikan apresiasi berupa cenderamata dari Kabupaten Janeponto Sulawesi Selatan tim liputan Listim berita melaporkan hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati